Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan menyelesaikan Pembahasan mengenai deret Taylor dan deret McLaurin Jadi sengaja dipecah ya kemarin Karena terlalu panjang Jadi supaya agak wajar lah Dan disini nanti kita akan melihat beberapa contohnya Dan juga aplikasinya Salah satunya untuk menghitung limit Nah jadi Kita sudah membahas mengenai teorema ini Jadi ya ini ya Adanya deret Taylor nya itu Seperti apa Syarat perlu dan cukupnya Dan disini akan kita coba lihat beberapa contoh Untuk deret Taylor Nah ini kita punya fx sama dengan sinas x Jadi kita punya apa Fx nya itu sinas x Berarti kita peroleh Ya sudah berarti F dari Karena disini x nya sama dengan p per 3 F dari p per 3 dia jadi Setengah akar 3 ya Terus turunan pertamanya Dia jadi cos x Jadi kita punya Apa disini Kita punya Turunan pertama di p per 3 Dia jadi setengah Karena cos p per 3 itu kan setengah ya Terus turunan keduanya Cos jadi minus sin Atau ini saya lengkapi dulu ya Karena lebih mudah Ini minus cos Terus turunan keempatnya Dia jadi apa Minus cos jadi Minus sin ya Jadi plus sin Jadi membalik lagi ya Ke sinas lagi ya Dan untuk Nilai dari turunannya Ke n ya Di p per 3 Minus sin P per 3 Berarti jadi Negatif setengah akar 3 Terus yang disini Jadi berapa Negatif setengah Terus yang disini Jadi Ini jadi setengah akar 3 ya Jadi kita peroleh apa Kita peroleh Ya sinas x ini Dia jadi Setengah akar 3 Ya kan Ini statnya sini Terus Setengah Jadi ini kita punya x dikurang P per 3 Dikurang Ya kan minus setengah Ini Jadi kita punya Setengah akar 3 Masih ada 1 per 2 Faktorial x min P per 3 Kuadrat Terus Dikurang lagi Bener Setengah Setengah kali 1 per 3 Faktorial Kali x dikurang P per 3 Angka 3 Ditambah Disini 1 per 2 akar 3 Ya kan tadi 1 per 2 Akar 3 Ya bener ya Jadi Kita punya Apa ini 1 per 2 Sinas P per 3 Ini berarti ini ya Harusnya 1 per 2 Akar 3 ya Jadi 1 per 2 Akar 3 Kali 1 per 4 Faktorial Disini x dikurang P per 3 Kuadrat Dan seterusnya Dan bisa dilihat Ini nanti berpola kan Jadi setiap 4 Dia membalik lagi Jadi Koefisien yang Di depannya ini Dia Gerak Ya Membalik ini Ini aja kan Jadi Seperti itu Nanti Dikali Seper n Faktorial Dikali x Dikurang P per 3 Ini pangkat 4 Tadi Dipangkatkan N Jadi Tergantung dari Ya dia Suku Kesekian Mod 4 Jadi Karena Setiap 4 Dia Dikembalikan lagi Terus Ini Kita ingin Melihat Ekspansinya Lagi McClurin Berarti Kita lihat Di x sama dengan 0 Jadi Ini jelas ya Kita punya Fx Ini E pangkat x Turunannya Masih sama kan Turunan Keduanya Juga tetap sama Turunan Ketiganya Juga tetap sama Jadi Kalau kita cari Turunan ke N Dia akan Tetap dapat E Pangkat x Nah dari sini Kita punya F0 nya Ini jelas 1 F Aksen 0 nya Jadi kita punya Disini F aksen 0 nya Juga 1 F double aksen 0 nya Juga 1 F triple aksen 0 nya Juga 1 Dan seterusnya Turunan ke N nya Juga 1 Jadi kita punya apa E pangkat x nya Jadi Ya 1 Plus x Plus X kuadrat Per 2 Faktorial Ditambah X pangkat 3 Per 3 Faktorial Dan seterusnya Disini X pangkat N Per N Faktorial Dan seterusnya Jadi kita punya Bentuk seperti ini Terus Selanjutnya Kita Ini harusnya X saja Jadi kita punya F x sama dengan ini Apa terjadi Yang terjadi Kalau kita punya Suatu fungsi Polinomial Jadi apakah bisa Kita lakukan Penderetan Secara Taylor Ya tentunya Jelas bisa Jadi ini Keuntungannya Nanti bisa kita lihat Kenapa kok Sudah punya Fungsi Polinomial Kok Dideretkan Secara Taylor Jadi Kita lihat Disini Bentuknya Adalah Kita punya Ini ya Jadi F x nya Itu 4 x 4 Dikurang 2 x 3 Tambah x Jadi Turunan Pertamanya Jadi 16 X 3 Dikurang 6 x Kwadrat Tambah 1 ya Karena Turunan X nya 1 Turunan Keduanya Ini 16 X 3 48 X Kwadrat Ini 12 X Turunan Ketiganya Dia Jadi 96 X Kurang 12 Turunan Ke 4 Dia Jadi 96 Dan Sisanya Ini ya Turunan Kelimanya Sudah 0 Dan Seterusnya Juga 0 Jadi Kita Punya Disini F Minus Satunya 5 Turunan Pertamanya Di Negatif 1 Adalah Negatif 21 Terus Turunan Keduanya Ini Jadi 60 Turunan Ketiganya Di Negatif 1 Itu Jadi Negatif 108 Turunan Ke Empat Di Negatif 1 Jadi 96 Dan Seterusnya Ini Ya Tentunya Ini 0 Jadi Semuanya 0 Jadi Kita Punya Bentuk Apa Disini Jadi 4 X 4 Dikurang 2 X 3 Ditambah X Ini Kayak Tadi Kita Punya F Negatif 1 Ditambah F Aksen Negatif 1 Kali X Plus 1 Ya Kan Karena X Dikurangi Negatif 1 Jadi X Plus 1 Terus Kita Punya Turunan Keduanya Disini Jadi Ini X Plus 1 Kuadrat Dan Seterusnya Jadi Kita Punya Apa Ini Kita Punya Bentuk F Negatif Satunya 5 Jadi Kita Punya Ini 5 Terus Negatif Dikurang 21 21 Kali X Plus 1 Ditambah 60 Per 2 Faktorial Kali X Plus 1 Kuadrat Ditambah Negatif 108 Per 3 Faktorial Kali X Plus 1 Pangkat 3 Ditambah 96 Per 4 Faktorial Kali X Plus 1 Pangkat 4 Dan 0 Ini Seterusnya Juga 0 Jadi Kalau Kita Sederhanakan Dia Akan Jadi 5 Dikurang 21 Kali X Plus 1 Ini 60 Bagi 2 30 X Plus 1 Kuadrat Terus Disini Negatif 108 Bagi 6 Berarti Kan 18 Jadi Negatif 18 Tentunya Karena Masih ada Negatif X Plus 1 Pangkat 3 Terus Selanjutnya Apa Lagi Kita Terakhir Ini 96 Bagi 4 Kali 3 12 12 Kali 2 24 96 Bagi 24 Itu 4 X Plus 1 Pangkat 4 Jadi Ini Enaknya Adalah Karena Dia Dideretkan Sekitar X Sama Dengan Negatif 1 Jadi Kalau Kita Menghitung Ketika Nilainya Dekat Dengan Negatif 1 Ini Tinggal Lihat Selisihnya Saja Jadi Ya Manfaatnya Seperti Itulah Lebih Lebih Mudah Ketika Kita Lihat Dia Di Sekitaran Ketik Itu Tadi Ini Contoh Yang Lain Kita Punya Disini Jadi Seperti Biasa Kita Lihat Seperti Ini Jadi F F0 Ini 0 Terus Turunan Pertamanya Jadi 1 Per 1 Plus X Atau Kita Selesaikan Dulu Turunannya Minus 1 Per X Plus 1 Kuadrat Terus Turunan Keduanya Ketiganya Ini Jadi 2 Per X Plus 1 Pangkat 3 Turunan Ke 4 Ini Jadi Negatif 3 2 1 Disini Jadi Disini Kita Punya X Plus 1 Pangkat 4 Jadi Turunan Ke N Bisa Kita Lihat Sebagai Ini N Beda Paritas Maksudnya Kalau Ini Genap Disini Minus Berarti Ini Buat Pangkat N Minus 1 N Minus 1 Faktorial Karena Disini 4 Disini Baru 3 Dibagi X Plus 1 Pangkat N Jadi Kita Cari Turunan Pertamanya Di 0 Dia Jadi 1 Terus Turunan Keduanya Di 0 Minus 1 Turunan Ketiganya Di 0 Itu 2 Turunan Ke Empat N Di 0 Itu Negatif 3 Kali 2 Dan Seterusnya Turunan Ke N Di 0 Dia Jadi Negatif 1 Pangkat N Minus 1 Kali N Minus 1 Faktorial Jadi Kita Punya Lent X Plus 1 Seperti Tadi Jadi Kita Tinggal Masukkan Ke Ini Jadi Kita Punya X Dikurang X Quadrat Per 2 Ditambah X Pangkat 3 Per 3 Dikurang X Pangkat 4 Per 4 Ditambah X Pangkat 5 Per 5 Seterusnya Kita Punya Disini Negatif 1 Pangkat N Minus 1 X Pangkat N Per N Dan Seterusnya Jadi Kita Punya Bentuk Seperti Ini Dan Ini Ada Beberapa Deret McClurin Yang Sangat Ya Ini Sudah Nanti Kalau Misalkan Dibutuhkan Kenapa Karena Salah Satu Manfaatnya Adalah Ketika Kita Menghitung Nilai Dari Limit Jadi Bagaimana Cara Menggunakannya Ya Sudah Kita Ubah Saja Ini Jadi E Pangkat X Tadi Itu Kan Jadi Ini E Pangkat X E Pangkat Negatif X Berarti Disini Diganti Negatif X Saja Terus Sines X Itu Yang Ini Tinggal Dipakai Jadi Kita Punya Disini E Pangkat X Jadi 1 Plus X Plus X Kuadrat Per 2 Faktorial X Pangkat 3 Per 3 Faktorial Dan Seterusnya Disini Ada 1 Min X Plus X Kuadrat Per 2 Faktorial Dikurang X Pangkat 3 Per 3 Faktorial Dan Seterusnya Pembaginya Adalah Sin X Ini Apa Tadi X Dikurang X Pangkat 3 Per 3 Faktorial Tambah X Pangkat 5 Per 5 Faktorial Dikurang Dan Seterusnya Dan Seperti Biasa Kita Hanya Care Di Beberapa Ini Saja Jadi Ketika Kita Kurangkan Ini Jadi Kita Punya Bentuk Nanti Ini Kan 1 Kurang 1 Hilang Dan Yang Di Atas X Nanti Bisa Dikeluarkan Jadi Kalau Yang Di Atas X Dikeluarkan Dia Jadi Ini 2 Ditambah X Kuadrat Per 3 Tambah Seterusnya Begini Yang Bawah Kalau X Dikeluarkan Dia Jadi 1 Dikurang X A Kuadrat Per 6 Plus Seterusnya Jadi Ini Ada Limitnya Limit X Mendekati 0 Jadi Ini Cancel Nanti Jadi Ketika X Mendekati 0 Yang Bagian Belakang Ini Dia 0 Yang Sini Juga 0 Jadi Kita Tinggal Punya 2 Per 1 Yaitu 2 Jadi Ini Salah Satu Manfaatnya Ketika Kita Punya Deret Mclaurin Di Sini Karena Kita Punya Limitnya Disini Mendekati 0 Jadi Bisa Kita Pakai Terus Contoh Yang Kedua Misalkan Kita Punya Bentuk Seperti Ini Jadi Yang Len Tadi Ini Ada Jadi Kita Punya Pakai Len Disini Terus Apa Ini Cos Yang Cos Itu Ini Kalau Cos X Pangkat 3 Berarti Ini Ketika Ini Diganti X Pangkat 3 Sisi Kanan Juga Diganti Pangkat 3 Saja Jadi Seperti Itulah Kita Punya Disini Limit Mendekati 0 Jadi Kita Ubah Len Dari Sat Tadi Kan Ini Kita Punya Ini 1 Plus X Jadi 1 Plus X Kuadrat Berarti Ini Kita Ganti Jadi Kuadrat Jadi Kita Punya Disini Jadi X Kuadrat Dikurang S Pangkat 4 Per 2 Tambah X Pangkat 6 Per 3 Dikurang X Pangkat 8 Per 8 Dan Selanjutnya Ini Pangkat 6 Dibagi Disini Kita Punya X Pangkat 4 Per 2 Faktorial Kurang X Pangkat 8 Per 4 Faktorial Tambah X Pangkat 12 Per 6 Faktorial Dikurang Seterusnya Ini Pangkat 3 Jadi Seperti Biasa Kita Melihat Derajatnya Jadi Yang Di atas Ini Pangkat 2 Yang Paling Kecil Derajat Paling Kecil Jadi Pangkat Paling Kecil Ini 2 6 12 Jadi Ini Juga 4 3 12 Jadi Kita Kalikan Disini Dengan 1 Per X Pangkat 12 Per 1 Per X Pangkat 12 Jadi Kita Punya Dia Akan Jadi Limit X Mendekati 0 Dari Apa Ini Yang Pangkat 12 Saya Tadi Cancel Jadi Tinggal Disini 1 Dikurang X Kuadrat Per 2 Tambah X Pangkat 4 Per 3 Dikurang Seterusnya Ini Pangkat 6 Yang Bawah Jadi 1 2 Faktorial X Kuadrat Per 4 Faktorial Ditambah X Pangkat 4 Per 6 Faktorial Dikurang Dan Seterusnya Ini Pangkat 3 Jadi Bagian Sini Ini Semuanya Sampai Kebelakang Ketika 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 Mereka 0 Ini Jadi 0 Ini Juga Jadi 0 Jadi Kita Punya Tinggal 1 Pangkat 6 Dibagi Seper 2 Faktorial Pangkat 3 Jadi Kita Punya Ini Jadi 8 Nah Ini Salah Satu Manfaatnya Ketika Kita Punya Limit Dari Pembagian Jadi Pembagian Limit Termasuk Yang Per Pangkatannya Jadi Limit Sekian Pangkat Jadi Kita Bisa Manfaatkan Itu Jadi Ini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bisa Memberi Ini Wawasan Baru Dan Bisa Dipahami Mengenai Bagaimana Mencari Deret Taylor Dan Juga Deret McLaurin Terus Memanfaatkannya Untuk Mencari Nilai Limit Jadi Sekian Saja Ini Seri Terakhir Terkait Dengan Kalkulus 1 Materi Untuk Yang Di MIPA Terima Kasih Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh